saya mohon sekali ya kalimatuh haqqin itu harus kamu jaga caranya jaga ya tadi kalau kamu nggak bisa ilmu mantek misalnya al-alam mutaghoyir waqulu mutaghoyir hadis labudham ilmuqtis itu kenjelimetan pakai saja teori-teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik karena nggak bisa nggak dimulai dari satu titik maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga tetap dimulai dari al-wakid ul-kohar yaitu satu titik yaitu dalam konteks Tauhid tentu itu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah alaha kalimatan bahakiyatan fi akibih terus Nabi Muhammad begitu sohabat gitu sampai kita sekarang diajari ilmu mantek ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan karena mau nggak mau kata Imam syafi'i fa'innal ukula mutorrotun ila qabulil hak karena akal akan dipaksa menerima kebenah dan itu yang terjadi di Uni Soviet dekooptasi seratus tahun untuk berfaham ateis dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu Tauhid ilmu mantek ketika Uni Soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim termasuk negara-negara yang dulu dekooptasi maka kamu nggak usah kecil hati di Indonesia apapun rusaknya negara ini asal kita cara bertauhid benar insya Allah tetap meninggal husnul khatimah karena sudah janjinya Allah yasabitu wa'u lazina almanu bil qawlif jahbit yang jelas itu nomor satu itu al qawlif jahbit memang itu logika yang masuk akal jadi jangan kira semua orang ditanya marabuka enggak banyak ulama yang nggak ditanya masyur itu dalam cerita keramat-keramat ada guru Tauhid ngajarin Tauhid setelah ditanya mongkar nakir imam malik datang kamu nanya ini man rebukah man nabi yukah kamu tahu ini guru umul baruhin yang itu kan ngaji Tauhid guru Tauhid kok ditanya apa? Tauhid malikannya nggak jadi tanya dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu artinya kalau ma'ali itu kok ditanya mongkar nakir berarti ngalami ketakutan karena disitu kan digambarkan mongkar nakir itu sewangar bahwa gudang kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajursa walang-walang pokoknya ceritanya kan seru seperti itu nah itu kalau betul begitu terus ayat lah kaufun alihim walahum yahzanun kayak apa? makanya dalam kitab Nasuhiul Ibad itu ada cerita ini saman boleh nggak sependapat dengan saya tapi semoga nasib saman nanti digebuki malaikat karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan anak intervening abdibi saya nggak bayangkan akan ngalami itu makanya saya ini ngajar Tauhid terus paling nggak kalau ditanya maruh buka man nabi yukah saman tahu profesi saya saya ini pengajar Tauhid dan biji saya sembilan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati